Masih di kalam hati? Insya Allah sampai ke hati Sudah ada beberapa pertanyaan tadi yang langsung dijawab oleh Kang Rasi, tenang saja Di segmen ini juga masih saya bacakan beberapa pertanyaan dari teman hati dan langsung dijawab oleh Kang Rasi tentunya Pertanyaannya datang dari Mas Rudy Assalamualaikum Wr. Wb Saya belum membaca Al-Quran dan ingin sekali belajar tetapi selalu saja ada halangannya Apakah dosa-dosa yang saya lakukan ini menjadi penghalang dan apa yang harus saya lakukan? Apa nih yang harus dilakukan? Silahkan saya persilahkan kepada Kang Rasi untuk menjawabnya Silahkan Kang Bismillahirrahmanirrahim Mas Rudy, teman hati rahmati Allah SWT Terima kasih telah bergabung di episode Tanya Kalam Hati Saya ingin sekali mempelajari Al-Quran namun selalu ada halangan Apakah itu diakibatkan oleh dosa-dosa saya? Tentas apa yang harus aku lakukan? Mas Rudy yang remati Allah Yakinkan bahwa mempelajari Al-Quran Dan kemudian dinaikkan mempraktekkan isya Al-Quran Itu adalah jalan kebahagiaan Yakinkan rawat kemauan untuk belajar Tapi tak cukup hanya mau Harus dilawan halangan itu Halangan itu bisa berupa kemalasan Halangan itu bisa berupa ketidakmengertian Halangan itu bisa berupa ketidakmauan Maka lawan itu dengan istighfar kepada Allah Astagfirullahaladzim Maka oleh karena itu Perbanyak taubat Supaya halangan rintangan itu terbebaskan Dibebaskan oleh Allah SWT Sehingga muncul di hati Mas Rudy kekuatan Hari ini saya harus belajar Al-Quran Kenapa? Sebab Rasulullah SAW berpesan kepada kita Wahai umatku Sepeninggalku nanti Akan aku tinggalkan dua pesan Jika engkau menjalankan dua pesan ini Maka engkau tidak akan tersesat Dijamin Sedangkan hidup di dunia ini Tak cukup hanya melamun Karena di dunia ini banyak penyamun Maka kemauan untuk belajar Harus diperkuat Karena itu adalah kunci Apa akan ngerasi dua pesan Rasul tadi Aku tinggalkan dua pesan Pertama Kitabullah Kitabullah itu ada Al-Quranul Karim Ketika kita memegang teguh Quran Dan isinya dan mempraktekannya Insya Allah orang tersebut tidak akan tersesat Yang kedua Wasunnati Wasunnati hulafa ur-rasidin Yang kedua Sunnah-sunnahku Perbuatanku Dan perbuatannya Para halifah Halifah tur-rasidin Dua nasihat ini harus menjadi The way of life Seperti negara ini Menjadi aman Merdeka hingga sekarang Kita sudah merdeka Hampir 72 tahun Sebab negara ini dikawal merdeka Dan meminaj Negara ini sampai sekarang Kita hidup di dalam negara yang kita cintai ini Negara keseluruhan Indonesia Ada undang-undang yang mengaturnya Pertama dikawal negara ini Dengan undang-undang 1945 1945 1945 Dan Pancasila Inilah GBHN Garis-garis besar haluan negara Negara ini dikawal oleh undang-undang dan hukum Maka inilah negara hukum Maka kita bisa menikmati hingga sekarang Kemerdekaan negeri ini Begitupun juga dunia Hidup berbangsa dan bernegara Hidup sebagai warga dunia Pun sama Allah mempunyai aturan Yaitu Aturan itu namanya GBHA Garis-garis besar haluan Allah Jika engkau memegang Garis-garis besar haluan Allah itu Yaitu berupa Al-Quran The way of life kita Maka engkau selamat dan bahagia Jika engkau tidak memegang ini Engkau dijamin Tidak akan selamat Dalam ancaman Allah SWT Maka kuatkan untuk mempelajarinya Sebab ini adalah Al-Quran ul-Karim Al-Quran ul-Karim adalah Dia memensipati dirinya Al-Quran itu adalah Dia hudanin nas Dia memberikan gaiden kepada manusia Dia memberikan bimbingan kepada bibir-bumber Memberikan bimbingan kepada Kids zaman now Memberikan bimbingan kepada Para milenial Bagaimana membimbing hidupnya Baca Al-Quran Kedua Al-Quran itu Menensipati dirinya adalah Sebagai Sifat Sebagai obat Obat lahir Obat batin Sifat Obat itu Dan sifat Al-Quran itu Yang ketiga adalah Dia warahmah Memberikan kasih dan sayang Ada obat dalam Al-Quran itu Maka kuatkan untuk belajar itu Kalau tidak belajar Bagaimana kita sah sholatnya Minima pelajari surat al-fatihah Karena itulah rukun di dalam sholat Luangkanlah waktu Maksimalkan kekuatan tekan untuk belajar Kalau tidak Khawatir Nanti diadukan oleh Rasulullah Kepada Allah SWT Sebagaimana pengacara Mengadukan Klainnya di mahkamah Konstitusi Mahkamah Agung Nanti kita Kalau tidak mau belajar Al-Quran Tidak mau mengamalkan Isi Al-Quran Maka kita akan Diadukan di mahkamah Allah Oleh Rasulullah S.A.W Hal ini tertera di dalam Surat Al-Furqan Ayat 30 Allah berpiliman Ya Rabbi Inna komit tahudu hadal Quran Namah jura Ya Rabb Ya Tuhanku Sesungguhnya kaumku Telah mengacuhkan Al-Quran Telah mengacuhkan Isi Al-Quran Dia tidak mau mempelajarinya Dia tidak mau memaknainya Tidak mau mempraktekannya Diadukan oleh Rasulullah S.A.W Kepada Allah SWT Maka tidak ada jalan Di bulan Yang suci Ramadan itu Adalah Turunnya Al-Quran Sebagai The way of life Kita Harus dipelajari Dan dipraktekan Wa'ala 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 Itu tadi teman hati Sejumlah pertanyaan Dari teman hati semuanya Yang sudah dijawab oleh Kang Rasid Mohon maaf Kalau tidak semua pertanyaan Dari teman hati Langsung Dijawab oleh Kang Rasid Tapi tetap Semangat Dan juga jangan berkecil hati Tetap kirimkan pertanyaan Dari teman hati semuanya Ke media sosial Dari kalam hati Yaitu di Ad di kalam hati Insya Allah Di episode selanjutnya Akan dijawab oleh Kang Rasid Ataupun Ustadz Tio Dan Bagi teman hati Yang tidak sempat Menyaksikan episode kali ini Juga jangan berkecil hati Karena episode kali ini Juga akan Tayang Ataupun akan diunggah Di Kanal Youtube Beranda Islami Jadi jangan lupa untuk Like, Comment Dan juga subscribe ya Teman hati Sub indo by broth3rmax